Sat narkoba Polres Sukabuni, Jawa Barat berhasil menangkap bandar dan kurir obat-obatan terlarang. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan obat-obatan keras sebagai barang bukti. Aduh bro, mending hati mantan aja udah yang keras. Obat-obatan keras lu jangan coba-coba jual ye. Ini dia di pusat. Mendapat informasi adanya peredaran obat-obatan terlarang di kalangan para remaja. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabuni, Jawa Barat, dikumpulkan kasat narkoba. Ajun Komisaris Polisi Kusmawan di ruangan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, barusan saya mendapatkan informasi bahwasannya ada seseorang yang diduga telah menyimpan atau memiliki dari jenis narkoba. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada rakan-rakan untuk mengecek dari lokasi yang keberadaan orang tersebut. Mengendus akan adanya transaksi. Tim pun langsung bergegas menuju lokasi. Dipimpin langsung KBO narkoba, Ibda Tofik Hadiat. Tim pun menyusun strategi untuk meringkus pelaku. Anggota lainnya diminta untuk memantau gerak-gerik pelaku dengan kendaraan yang identitasnya sudah diketahui. Kita akan melakukan penginiikan terhadap informasi adanya penyalah guna obat-obat teralang. Sesuai dengan yang diinformasikan oleh kategori lapangan, mudah-mudahan informasi terikut benak, maka kita akan aman ulang sebut. Lokasinya di mana, Bang? Lokasinya di wilayah kelompok datuk, kelompok datuk, kelompok datuknya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana situasi di lapangan? Izinan laporkan, ini target yang kita tunjuk, posisi saat ini sedang ada di depan Taman Pembedanan. Terkiri-kiri. Kita target ini menggunakan baju warna merah sama satu orang yang menggunakan baju warna putinan. KBO dan anggota lainnya mendapat informasi bahwa pelaku kini yang sedang menunggu transaksi di sebuah lokasi. Tak mau buruan yang hilang, tim pun bergegas cepat menuju lokasi target. Benar saja saat tim datang pelaku berusaha berontak dan melawan petugas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guna penyelidikan lebih lanjut, para terduga pelaku langsung digiring ke Mapores Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan. Barang tersebut baru saja ia beli dari rekannya yang akan dikonsumsi dengan teman-temannya. Peredaran obat-obatan terlarang di kalangan para remaja memang jadi perhatian khusus bagi polisi karena dapat merusak generasi muda bangsa. Alhamdulillah tadi sudah kita amankan dua orang yang diduga pelaku penyalahgunaan, penyalahguna obat terlarang. Tadi salah satu membawa dua obat terlarang jenis rekona, diduga jenis rekona. Sekarang mereka akan dibawa ke kantor dan dibawa pemeriksaan. Kita lakukan penangkapan untuk kita lakukan pemeriksaan dibawa ke kantor untuk kita dalami dan lakukan pengembangan. Pelaku saat ditangkap tidak melawan dan mereka kita langsung melakukan penangkapan. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan ada barang bukti sejenis obat. Untuk saat ini sementara kita dalami untuk lakukan pemeriksaan, kemudian kita untuk kembangkan ke tingkat lebih ke atasnya. Pelaku peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan akan dijerat dengan undang-undang kesehatan dengan ancaman kurungan penjara selama lima tahun.